Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Udah siapkan cutong dengan perjalanan dari Bang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Gue lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Bang Oyan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan kesengsaraan Dewa Dogat Bintang 4 Xiaoyan berhadapan dengan banyak sosok yang dipimpin oleh sesosok besar yang merupakan dari klan Jimmy Ini adalah klan tempat dimana mereka melahirkan Dewa Asli Tempak terlihat bahwa sosok dan penerus serta leluhur dari klan Dewa Asli pada saat ini tidak menyukai tubuh Dewa Asli diambil oleh Xiaoyan Xiaoyan juga berpikir bahwa Xiaoyan pada saat ini harus meyakinkan mereka semua Xiaoyan pada akhirnya berkata meskipun Xiaoyan mengambil tubuh Dewa Asli Itu adalah tubuh yang terakhir dari garis keturunan mereka Ini adalah satu-satunya kekuatan darah waris yang tersisa dan jika memungkinkan Xiaoyan akan menggunakan tubuh ini untuk melahirkan ahli waris berikutnya Dengan begitu maka bahkan jika garis keturunan tidak ada hal tersebut tidak akan hilang mulai saat ini Mendengar hal tersebut sosok bayangan hitam yang bercokol pada saat ini terlihat semakin marah dengan perkataan Xiaoyan Sosoknya berkata jika begitu permasalahannya maka darah garis keturunan dari klan mereka benar-benar tercemar Lebih baik mereka benar-benar hilang dari dunia ini jika dibandingkan dengan garis darah keturunan mereka tercemar Xiaoyan pun menggertakan gigi karena ternyata sangat sulit untuk bisa meyakinkan sosok-sosok ini Xiaoyan pun menghela nafas dan lanjut berkata bahwa mereka bisa menghancurkan dirinya yang sebenarnya Tetapi sejujurnya tubuh dewa asli juga menjadi tiruannya Dengan begitu maka Xiaoyan tidak akan mati dan Xiaoyan akan mendapatkan tubuh baru Membunuh Xiaoyan tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun bagi mereka Xiaoyan juga akan menghancurkan klan dewa asli dan dengan begitu maka apa yang diinginkan oleh sosok tersebut benar berdarahkan terwujud Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan kemarahan dari sosok tersebut pada saat ini masih melonjak Sosok tersebut pada saat ini masih terus menekan Xiaoyan dan pada saat ini tidak peduli dengan argumen dari Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih terus menerus berbicara kepada sosok tersebut Xiaoyan pada saat ini berpikir tampaknya Xiaoyan tidak perlu lagi menjunjung kesopanan Xiaoyan lanjut berkata apakah sosok tersebut tahu apa yang menyebabkan kemunduran dari klan miliknya Alasan sebenarnya dari kemunduran tersebut adalah kesombongan yang tertanam di tulang mereka Itulah yang pada akhirnya mengakibatkan klan mereka benar-benar jatuh dalam kehancuran Seolah-olah merasa diceramahin pada saat ini sosok itu pun menjadi semakin marah Sosoknya tidak terima dan pada saat ini segera melesatkan kembali telapak tangannya Tekanan yang kuat benar-benar menghantam Xiaoyan hingga tubuh asli Xiaoyan yang duduk bersilah Segera memunceratkan seteguk besar cairan merah Xiaoyan pun menggertakan giginya dan pada saat ini Xiaoyan juga merasa marah Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Ji Xiaoyan berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang berasal dari dunia yang telah dikalahkan Oleh karena itu apakah pantas mereka sebagai tamu melakukan hal tersebut kepada Xiaoyan Mendengar hal tersebut suara Ji pada akhirnya segera terdengar ketika berkata bahwa itu masuk akal Seketika setelah perkataannya terdengar tiba-tiba angin kencang bertiup dan udara hitam seketika terhempas dalam sekejap Sosok ini pada saat ini sepertinya mengenali Ji dan langsung berteriak apakah Ji pada saat ini ingin melindunginya Ji pun segera berkata bahwa ada cukup alasan untuk melindungi bocah ini Mendengar hal tersebut sosok itu pun seketika berkata bahwa ia berharap demi persahabatan masa lalu mereka Ji pada saat ini tidak menghalangi pergerakannya karena makhluk ini benar-benar harus dimusnahkan Mendengar hal tersebut Ji pada saat ini segera berkata bahwa Ji dan dirinya juga berteman Sosok itu pun seketika terdiam menghadapi perkataan yang terlontar dari mulut Ji Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sesosok bayangan segera muncul di belakang Xiaoyan Sosok ini adalah bayangan klon dewa asli yang meletakkan tangannya di bahu Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini seketika terkejut dan menoleh melihat sosok besar yang muncul Sosok dewa asli ini tampaknya berusaha membantu Xiaoyan untuk menjelaskan semuanya Kedua belah pihak pada saat ini saling beradu argumen Di tengah-tengah perbincangan ini pada akhirnya gontok-gontokan benar-benar terjadi Melihat tidak adanya titik temu pada akhirnya Xiaoyan berinisiatif untuk segera melakukan voting Xiaoyan pada akhirnya segera berteriak apakah semua leluhur berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat sebelumnya benar atau tidak Apakah semua leluhur pada saat ini berpikir mereka tidak memiliki sikap sombong yang tinggi Jika mereka memang merasakannya seharusnya mereka pada saat ini harus menembus perbuatan mereka dengan membiarkan Xiaoyan lolos Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini hal tersebut tentu saja seketika menarik perhatian Banyak sosok besar di belakang pemimpin sosok di hadapan Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung Mereka semua menundukkan kelapanya sebelum akhirnya mereka pada saat ini segera menyatakan persetujuan perkataan Xiaoyan Suara gemuruh pada saat ini segera terdengar dan suara ini benar-benar memegahkan telinga Bersamaan dengan hal tersebut aura yang kuat pada saat ini banyak mengalir menuju ke Xiaoyan Sosok-sosok ini sebenarnya bersedia memberikan keberuntungan kepada Xiaoyan Hanya tersisa satu sosok yang pada saat sebelumnya berhadapan Xiaoyan yang pada saat ini masih keras kepala Namun seiring berjalannya waktu dengan sosok tersebut yang merenung Pada akhirnya sosoknya tampak benar-benar merelakan keputusan dari Xiaoyan Sosoknya pada saat ini berkata bahwa ia hanya memiliki sisa keberuntungan yang tak berguna di tempat ini Oleh karena itu ia berharap Xiaoyan dapat melindungi dunia yang membesarkan Xiaoyan dan tidak mengikuti dejak dunia sebelumnya Sudah waktunya bagi mereka pada saat ini menghentikan perselisihan yang berada di sini Begitu suara ini terdengar sosok tersebut pun menundukkan kelapanya dan aura yang kuat pada saat ini juga seketika masuk ke tubuh Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini menundukkan kelapanya dan merasakan aura kuat tersebut Bersamaan dengan hal tersebut bencana dewa pada akhirnya berhasil dilewati dan pemandangan sebelumnya menghilang Begitu Xiaoyan perlahan membuka matanya Xiaoyan pada saat ini sudah berada di dunia nyata Lautan bintang 250 ribu Xiaoyan juga pada saat ini seketika meledak dengan cahaya yang terang Xiaoyan pun bergumam bahwa Xiaoyan pada saat ini sudah menjadi dogat bintang 4 Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah tanda segera muncul di leher Xiaoyan Tanda ini terlihat berwarna emas dan tanda ini merupakan tanda unik dari klan dewa asli Tak lama dari Xiaoyan menerobos dogat bintang 4 pada saat ini semua orang telah kembali Lei Ji yang melihat simbol tersebut juga pada saat ini terkejut Ekspresi luar binasa muncul di wajah cantiknya dan Lei Ji segera bertanya bagaimana Xiaoyan bisa melakukannya Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan telah berjuang keras dan hampir mokat Namun Xiaoyan akhirnya bisa sukses dalam hal ini berkat semuanya Xiaoyan pada saat ini menoleh menatap ke belakang mencari sosok bayangan Bayangan yang sebelumnya membantu Xiaoyan menghadapi bencana dewa pada saat ini sudah tidak ada lagi Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera kembali melihat ke sekeliling Xiaoyan pada saat sebelumnya berjanji begitu Xiaoyan berhasil merebut tubuh ini Xiaoyan akan melepaskan semua orang dan Xiaoyan pada saat ini harus menepati janjinya Pada akhirnya dengan pemikiran Xiaoyan dewa asli seketika bergerak dan mendekati kantong kulit Sosoknya mengelurkan telapak tangannya dan menyentuh kantong kulit dengan lembut Ia mengirimkan keinginannya dan pada saat yang bersamaan Pembuluh darah menghilang dan orang-orang yang tidak sadarkan diri seketika membuka mata mereka Mereka semua terlihat bingung pada saat pertama kali bangun dan mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengingat apa yang terjadi Seiring berjalannya waktu pada akhirnya orang-orang disini pun berangsur-angsur pulih Yang pertama pulih adalah orang-orang yang mengejar Xiaoyan ke tempat tersembunyi para dewa Setelah mereka bangun wajah mereka yang awalnya bingung pada saat ini seketika dipenuhi dengan niat membunuh saat melihat Xiaoyan Di antara mereka ada juga leluhur keluarga Zhou yakni Zhou Lingtian Sosoknya telah mengejar Xiaoyan hingga ke tempat ini dan ia tidak menyangka bahwa ia akan kembali bertemu dengan Xiaoyan Zhou Lingtian pada akhirnya menatap tajam ke arah Xiaoyan dan segera mulai berteriak Sosoknya berkata ternyata Xiaofeng pada saat ini masih hidup Sebaiknya Xiaoyan pada saat ini menunggu waktunya sampai ia bisa menghabisi Xiaofeng Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera mengeluarkan doki yang kuat dan niat membunuh di matanya lebih melonjak Pada saat yang sama selain dari Zhou Lingtian ada lusinan sosok yang mau mendatangi Xiaoyan dengan sangat cepat Ini semua adalah orang-orang yang memang mengejar Xiaoyan dari tempat hukuman para dewa Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini masih duduk bersilat dan bahkan tidak menatap ke arah mereka Bersamaan dengan sosok-sosok ini yang melesat pada akhirnya sesosok tubuh emas segera menghentikan pergerakan semua orang Kecepatan dari sosok ini sangat cepat dan ketika ia muncul ia benar-benar tepat berada di hadapan Zhou Lingtian Sosoknya sudah mengangkat tinjunya dan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera tinju tersebut dilesatkan Benturan pada akhirnya segera terjadi dan satu pukulan yang tanpa ketegangan apapun benar-benar mengenai kelapa Zhou Lingtian Sosok yang melesatkan tinju ini adalah klon dari tubuh dewa asli dan dengan kekuatannya Bukanlah hal yang sulit untuk menghancurkan orang setingkat Zhou Lingtian Pada akhirnya bersamaan dengan benturan yang terjadi segera setelah itu seluruh kelapanya meledak dan berubah menjadi kabut berdarah Xiaoyan juga pada saat ini tidak lupa untuk mengambil cincin penyimpanan milik Zhou Lingtian Adegan ini juga seketika membuat semua orang yang sebelumnya hendak menyerang ke arah Xiaoyan tiba-tiba berhenti Melihat seorang dogat bintang E6 benar-benar dihancurkan pada saat ini mereka benar-benar merasa sangat ketakutan Klon dewa asli juga pada saat ini segera perlahan berbicara kepada orang-orang yang baru saja berhenti Dengan kata-kata yang mendominasi sosoknya memerintahkan orang-orang ini untuk pergi Ia lanjut berkata agar mereka jangan memiliki niat untuk kembali membunuh Hidup lebih penting daripada kebebasan dan dengan menjalani hidup dengan baik maka mereka akan bisa merasa bebas Mendengar apa yang dikatakan oleh klon tersebut pada saat ini sosok tersebut pada akhirnya tidak lagi berani melangkah maju Mereka semua melepaskan ide untuk menghabisi Xiaoyan Mereka pada akhirnya langsung meninggalkan tempat tersembunyi para dewa yang telah menjebak mereka selama ratusan tahun Setelah kepergian orang-orang ini tubuh klon dari dewa asli pada saat ini segera kembali ke arah Xiaoyan Sosoknya pada saat ini segera melambaikan tangannya ke arah tas kulit Kulit ini dan dewa asli tampaknya benar-benar bersimbiosis Klon dewa asli dapat dengan jelas melihat hubungan simbiosis dengan kulit tersebut Oleh karena itu ketika fikirannya bergerak kulit tersebut berubah menjadi seberkas cahaya merah dan masuk ke dalam antara alisnya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini juga menghela nafas Xiaoyan lanjut berpikir bahwa tidak ada alasan lagi untuk tinggal di tempat ini Xiaoyan juga telah menyelesaikan pelatihannya dan berhasil menerobos kedugat bintang 4 Namun ketika Xiaoyan hendak pergi Xiaoyan pada saat ini sangat tertarik pada satu hal Xiaoyan pun segera bertanya kepada Lei Ji bahwa Lei Ji pernah berkata klon dari dewa jahat ini bisa digabungkan Lei Ji pun mengangguk dan berkata bahwa sejauh yang ia tahu memang begitu Mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Ji Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat tertarik dengan penggabungan ini Namun Xiaoyan tidak tahu apakah Xiaoyan akan bisa melakukan hal tersebut atau tidak Xiaoyan pada akhirnya segera mengerutkan kening dan bertanya apakah Lei Ji tahu metode spesifiknya Lei Ji pun menggelengkan kelapanya dan pada saat ini berbicara sambil tersenyum pahit Lei Ji berkata bahwa ini adalah rahasia dari dewa jahat dan bagaimana mungkin Lei Ji bisa mengetahuinya Xiaoyan pun mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak mengetahui metode apa yang harus digunakan Namun Xiaoyan juga teringat bahwa ketika Xiaoyan tidak bisa menjawab sesuatu Xiaoyan seharusnya pergi ke pagoda pemurnian Mungkin Xiaoyan akan bisa mendapatkan jawaban di sana dan Xiaoyan pada saat ini segera menutup matanya Pada akhirnya tubuh spiritual Xiaoyan pada saat ini segera memasuki pagoda pemurnian Begitu Xiaoyan masuk pada saat ini sosok Zhanlau juga seketika muncul Zhanlau segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan bisa pergi ke lantai 9 dan melihat-lihat Mungkin di sana ada sesuatu yang pada saat ini dibutuhkan oleh Xiaoyan Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kening dan pada saat ini berfikir bahwa ada total 22 lantai di pagoda pemurnian Sekarang Xiaoyan baru menginjakan kaki di lantai 8 Yakni reruntuhan abadi yang mencatat memori kehidupan masa lalu dari yang mulia Setelah menerima instruksi dari Zhanlau Xiaoyan pun tidak ragu-ragu lagi segera bergegas menuju ke lantai 8 Xiaoyan berdiri di pintu masuk ke lantai 9 dan Xiaoyan sedikit menghala nafas Sesaat kemudian pada akhirnya tubuh Xiaoyan menghilang ke dalam dinding dan memasuki lantai 9 Begitu sampai di lantai 9 pada saat ini tidak ada pemandangan aneh yang terjadi Xiaoyan bisa melihat di tengah-tengah terdapat dudukan batu dan ada seonggok mayat di atas dudukan batu tersebut Walaupun sudah mati tubuh tersebut pada saat ini tampak benar-benar telah diawetkan Xiaoyan pun terkejut dan perlahan berjalan maju sebelum akhirnya tanpa sedar bertanya Mungkinkah ini mayat dewa jahat? Xiaoyan pun memandangi mayat tersebut dan Xiaoyan dapat dengan jelas melihat tanda merah marun di antara alis mayat Melihat ke bawah wajahnya Xiaoyan bisa melihat bahwa mayat tersebut sedang memegang sebuah gulungan kuno Xiaoyan pun segera menunduk dan mengelurkan tangannya dan berbicara dengan hormat ketika meminta maaf Setelah itu Xiaoyan pun mengambil gulungan kuno yang dicengkram di tangan mayat tersebut Namun begitu Xiaoyan menariknya Xiaoyan pada saat ini memerlukan usaha keras Xiaoyan juga menemukan bahwa mayat ini benar-benar memegang erat gulungan tersebut Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini hendak menarik kembali tangannya Namun tiba-tiba tangan mayat lainnya terangkat dan meraih lengan Xiaoyan Sepasang mata tiba-tiba terbuka dan mayat yang semula tak bernyawa benar-benar berdiri Sepasang mata abu-abu pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dan Xiaoyan juga tentu saja sangat kaget Xiaoyan buru-buru tersenyum pahit dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar meminta maaf karena Xiaoyan tidak tahu bahwa senior masih hidup Sementara itu sosok tersebut pada saat ini masih memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan kosong Telapak tangan dari sosok tersebut juga terasa dingin dan menusuk tulang Xiaoyan sejujurnya pada saat ini tidak bisa merasakan tandanya kehidupan apapun Xiaoyan pun pada saat ini mengerutkan kening dan bersamaan dengan hal tersebut sosok mayat ini tiba-tiba tertawa Selanjutnya mayat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia benar-benar sangat pengecut Xiaoyan pada saat ini segera memperhatikan sosok mayat yang sama sekali tidak berbicara Xiaoyan benar-benar terkejut karena mayat tersebut mengeluarkan suara tanpa berbicara Namun setelah memperhatikannya dengan cermat Xiaoyan menemukan bahwa suara tersebut datang dari belakang Xiaoyan Xiaoyan pun seketika menoleh dengan cepat dan Xiaoyan melihat seorang pria muncul di hadapannya Pria itu bertubuh ramping dan memiliki sepasang mata merah Ia tampak penuh dengan pesona jahat dan sudut mulutnya pada saat ini selalu terangkap dengan sedikit senyuman Ekspresi dari sosok tersebut benar-benar memancarkan perasaan aneh kepada orang-orang yang menatapnya Xiaoyan pun memandang ke arah pria tersebut dan Xiaoyan pada saat ini seolah-olah telah diberitahu bahwa ini adalah sosok dewa jahat Dalam pandangan pertama ini Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bertanya apakah ini adalah dewa jahat Sosok pria itu pun segera tersenyum dan berkata bahwa seperti apa yang diharapkan dari musuh lama Ia benar-benar bisa mengenalinya sekilas bahkan setelah ia mengalami banyak reinkarnasi Jika begitu permasalahannya bukankah dapat dikatakan mereka sebagai pasangan sejati Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut Xiaoyan pada saat ini semakin yakin bahwa ini adalah dewa jahat legendaris yang menyaingi sosok yang mulia Xiaoyan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya dan memberi hormat kepada sosok dewa jahat Meskipun Xiaoyan adalah reinkarnasi dari sosok yang mulia Namun reinkarnasi tetaplah reinkarnasi dan bagaimanapun Xiaoyan bisa dianggap sebagai seorang junior Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus bersikap sopan ketika berhadapan dengan senior Sementara itu di sisi lain dewa jahat pada saat ini mulai berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya pada saat ini tampak tidak terlihat terlalu serius Penampilan ini benar-benar sangat kontras dengan sosok yang mulia yang terlihat tenang dan berwibawa Sosok tersebut berkata sepertinya Xiaoyan telah berhasil mengambil tubuh dewa asli Hal itu benar-benar lumayan dan sepertinya sangat bagus jika ia juga bisa mendapatkan tubuh dewa asli Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar harus segera menanyakan pertanyaan yang perlu Xiaoyan tanyakan Xiaoyan tidak ingin membuang-buang banyak waktu karena takut sosok tersebut akan menghilang Tanpa pertanyaan Xiaoyan selesai ditanyakan semuanya Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa junior pada saat ini benar-benar bingung Jika Xiaoyan adalah reinkarnasi yang mulia mengapa Xiaoyan memiliki kekuatan untuk merebut tubuh ini Dewa jahat masih tersenyum dan pada saat ini segera menjawab pertanyaan dari Xiaoyan Dewa jahat berkata bahwa orang itu telah memaksanya untuk berenkarnasi Ia tidak tahu berapa banyak usaha yang telah dilakukan oleh dewa jahat di dalam kultivasinya Memikirkan mengenai reinkarnasi di mana dewa jahat harus kembali ke titik nol Hal tersebut benar-benar membuatnya marah Dengan begitu ia mengutuk doki dari reinkarnasi yang mulia untuk tetap di level 3 Namun ia tidak tahu pada akhirnya semua rencana dari yang mulia benar-benar akan menjadi kenyataan Mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh dewa jahat Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba tertegun Meskipun sudah sangat lama sekali tetapi Xiaoyan tidak pernah lupa bahwa ketika Xiaoyan masih kecil Xiaoyan adalah seorang jenius yang telah mengumpulkan pusaran doki sejak dini Xiaoyan telah menjadi petarung termuda hingga pada akhirnya sebuah bencana benar-benar menghampiri Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya berpikir mungkinkah ini adalah ulah dari dewa jahat Xiaoyan pun tersenyum pahit sementara dewa jahat pada saat ini tertawa terbahak-bahak Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa ia benar-benar meminta maaf Hanya saja pada saat itu ia benar-benar dipenuhi dengan kebencian terhadap sosok tua ini Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya menekan esmosinya dan lanjut bertanya Bisakah dewa jahat memberitahu Xiaoyan mengenai alasannya Dewa jahat pada akhirnya segera berkata bahwa orang tua itu memang pandai membuat rencana Ia ingin membuat krisis yang dihadapi semua dunia benar-benar dibalik Dewa jahat juga akhirnya menemukan bahwa rencana sebenarnya dari lelaki tua itu adalah berada di kehidupan kesembilannya Oleh karena itu ia terus menerus menunggu hingga Xiaoyan datang ke tempat ini Ada pun mengenai kekuatan untuk merebut tubuh Ia memberikannya kepada Xiaoyan dengan paksa dan mengorbankan jiwanya kepada Xiaoyan Jiwa yang telah ia tinggalkan seharusnya benar-benar telah dikorbankan ketika Xiaoyan mengambil tubuh tersebut Itulah yang pada akhirnya membuat Xiaoyan berhasil merebut tubuh dewa asli Namun Xiaoyan pada saat ini jangan terlalu berterima kasih kepada dewa jahat Dibandingkan dengan klon itu menara ini masih lebih penting bagi Xiaoyan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih merasa bingung Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa dewa jahat akan muncul di pagoda pemurnian Xiaoyan pada akhirnya segera kembali bertanya Karena ini adalah menara yang ditinggalkan oleh yang mulia Mengapa dewa jahat pada saat ini berada di sini? Dewa jahat dengan masih tersenyum pada saat ini segera berkata bahwa ia telah meninggalkan sinar jiwa di sini hanya untuk menunggu kedatangan Xiaoyan Setelah bertarung selama ribuan tahun mereka semua terluka parah pada akhirnya Oleh karena itu mereka hanya bisa bergabung menjadi satu hingga bisa bertahan hidup Singkatnya pada akhirnya ia menyadari bahwa yang mulia benar-benar menjebaknya hingga pada akhirnya ia benar-benar mau bergabung dengannya Dengan begitu maka tujuannya pada saat ini adalah untuk memberikan keberuntungan kepada reinkarnasi yang mulia yakni Xiaoyan Mendengar penjelasan singkat dari dewa jahat Xiaoyan pada saat ini telah menghilangkan banyak kebingungan di dalam hatinya Xiaoyan pada akhirnya menjadi tenang sepenuhnya dan pada saat ini mengangguk dengan lembut Sementara itu dewa jahat pada saat ini segera berkata itu saja cerita yang harus ia berikan kepada Xiaoyan Sebaiknya Xiaoyan pada saat ini membuka gulungan yang berada di tangan Xiaoyan Ini adalah teknik pembentuk kehidupan yang ia tinggalkan Namun perlu Xiaoyan ketahui bahwa walaupun teknik ini dapat merenggut raga orang lain Jiwa seorang dewa adalah kunci dari segalanya Oleh karena itu kultivasi seorang dogat masih benar-benar tetap penting Bahkan kultivasi ini harus diutamakan karena daya juangnya Selain itu ia juga akan menjelaskan bahwa semakin banyak lon maka semakin pendek durasi penggabungannya Lamanya waktu penggabungan ini dapat dipertahankan berhubungan langsung dengan kekuatan tubuh aslinya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk dan saat Xiaoyan membuka gulungan Tidak ada karakter yang tertulis dan hanya terlihat ada setetes darah Dengan desisan tetesan darah ini seketika menghilang dan melesat ke tengah alis Xiaoyan Xiaoyan tiba-tiba merasakan di antara alisnya muncul tanda merah marun Dewa jahat yang melihat tanda di antara alis Xiaoyan juga seketika tertawa keras Sosoknya lanjut berkata bahwa mulai sekarang Xiaoyan adalah reinkarnasi dewa jahat Xiaoyan telah menjadi reinkarnasi yang mulia dan Xiaoyan juga telah menjadi reinkarnasi dari dewa jahat Hal ini benar-benar unik dan itu pasti akan membuat takut banyak orang Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening karena Xiaoyan berpikir bagi Xiaoyan Tanda ini bukanlah tanda yang merupakan hal baik Setidaknya untuk saat ini tanda tersebut pasti lebih banyak merugikan daripada menguntungkan Xiaoyan pun bertanya dengan tergesa-gesa bisakah ia membantu Xiaoyan menyembunyikan tanda ini Xiaoyan pun menggosok tanda tersebut dengan ibu jarinya tetapi tidak peduli seberapa keras Xiaoyan mencoba Tanda tersebut sudah mengakar kuat di tulang sum-sum dan tidak ada cara untuk menghapusnya Sementara itu dewa jahat pada saat ini terlihat tidak senang dan bertanya apakah tanda miliknya sangat memalukan Mengapa Xiaoyan harus menghapus tanda tersebut di antara keningnya Xiaoyan seharusnya tahu ada banyak orang yang takut pada dewa jahat Meskipun ia sudah lama mokat setidaknya ia memiliki cukup gengsi di dunia Xiaoyan pun masih berusaha untuk menghapus tanda tersebut dan berkata bahwa memang ada banyak orang yang takut pada dewa jahat Namun menurut Xiaoyan seharusnya lebih banyak orang yang ingin menghabisi dewa jahat Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini ia pasti akan dianggap reinkarnasi dari dewa jahat Dengan begitu jika Xiaoyan berhadapan dengan musuh dewa jahat yang kuat Mereka akan langsung menghabisi Xiaoyan Dewa jahat pun pada saat ini sedikit merenung sebelum akhirnya mengangguk sambil berpikir Setelah beberapa saat sosoknya lanjut berkata Sepertinya apa yang dikatakan oleh Xiaoyan memang benar Ia memang belum melakukan hal baik di dalam hidupnya Namun ia berani mengatakan bahwa orang yang pernah ia sakiti adalah orang terbaik di dunia Selama itu adalah keluarga kuno mungkin akan ada kebencian sampai batas tertentu Namun seiring dengan berjalannya waktu mungkin saja kebencian tersebut berangsur-angsur menghilang Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih terus bertanya apakah ada cara untuk menghapusnya Dewa jahat pada saat ini mengilingkan kelapanya dan berkata bahwa tidak mungkin untuk menghapusnya Ia telah mengintegrasikan teknik pembentuk kehidupan ini ke dalam jiwa Xiaoyan Tanda ini merupakan kunci dari teknik ini dan jika dihapus Xiaoyan juga tidak akan bisa menggabungkan klon tersebut Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih terus ngotot dan berkata Sepertinya dewa jahat memiliki caranya Oleh karena itu sebaiknya dewa jahat pada saat ini menolong Xiaoyan Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini berbicara Dewa jahat tampak terlihat panik dan sosoknya menjadi semakin ilusi Dewa jahat pun berkata bahwa tampaknya itu akan terjadi Kekuatan spiritualnya tidak cukup dan ia sepertinya akan menghilang Xiaoyan pada akhirnya melambaikan tangannya Dan pada saat ini berkata bahwa Xiaoyan tampaknya benar-benar harus memakai topeng mulai sekarang Xiaoyan pun mengelah nafas dan bersama dengan hal tersebut Sosok Xiaoyan pada saat ini segera kembali Begitu Xiaoyan membuka matanya Xiaoyan pada saat ini terkejut melihat sepasang mata besar di hadapannya Pemilik mata ini secara alami adalah Lei Ji Dan Xiaoyan pada saat ini segera bertanya apa yang Lei Ji lakukan Lei Ji tidak bisa memanfaatkan Xiaoyan saat Xiaoyan sedang berlatih Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan senyuman pada saat ini segera muncul di wajah cantik Lei Ji Ia pada saat ini menatap ke arah mata Xiaoyan sebelum akhirnya menatap ke arah dahi Xiaoyan Ia dapat melihat dengan jelas bahwa tanda ini benar-benar muncul di dahi Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya menyadari hal tersebut dan mengelurkan tangannya untuk mengusap alis dan menghala nafas Sekarang sepertinya Xiaoyan tidak hanya memiliki identitas yang mulia tetapi juga identitas dari dewa jahat Kedua identitas ini bukanlah hal yang baik bagi Xiaoyan dengan kekuatan Xiaoyan pada saat ini Buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong